Jualan distro, ataupun jualan baju distro Zaman sekarang, ketika video ini dibuat adalah bulan Desember 2023 Yang mana bulan-bulan sebelumnya pun sudah mengalami penurunan omset yang luar biasa Reseller-riseller kami yang asalnya setiap bulan mendapatkan omset 50 juta, 40 juta Dan teman-teman kami di bidang yang sama, kadang sebulan dapat 100, 200, 300, 400 Itu zaman sekarang, benar-benar drop Ada yang cuma dapat 10 juta per bulan Omset ya, berarti bersihnya sekitar 3 juta, 4 juta Ada yang sama sekali nggak dapat, satu hari nggak ada yang beli sama sekali Bahkan ada yang sampai bangkrut Itu kenapa ya? Itu menjadi pertanyaan besar bagi para pegiat bisnis di slot loting Konveksi-konveksi pada kebingungan karena nggak ada orderan baru yang masuk Toko-toko reseller kebingungan Kenapa orang-orang pada nggak beli lagi baju distro Dan teman-teman saya pun yang punya brand-brand distro juga nggak rame seperti dulu Sebelum tahun 2002, sebelum pandemi Mungkin itu penyebabnya adalah Ada pergeseran perilaku dari konsumen yang biasanya beli langsung ke toko Menjadi belinya langsung ke online Karena pertama harganya murah Yang kedua gratis ongkir Ada juga Penyebabnya itu karena anak muda jaman sekarang Nggak melirik brand distro itu sebagai Apa ya? Pakaian yang harus dibeli Karena pakaian yang harus dibeli untuk main, untuk hangout atau nongkrong Pilihannya itu selain brand distro, ada juga brand luar yang ada di mall Kayak Uniqlo, Zara, H&M, dan lain-lain Ada juga anak muda yang lebih memilih Pake baju thrifting daripada pake baju distro Jadi kondisi pasar distro jaman sekarang memang Diserang dari berbagai arah Diserang dari brand luar yang banyak di mall Diserang juga baju-baju thrifting yang bener-bener murah Tapi branden Diserang juga dengan barang-barang kawe Diserang juga dengan barang-barang yang murahnya kebangetan Contoh kaos Rp100.000.500 atau Rp100.000.700 Dan ada juga kaos yang harganya itu bener-bener nggak masuk di akal Saya juga nggak tahu kenapa ada yang ngejual harga bener-bener nggak masuk akal Tapi itulah realitanya Itulah kenyataannya Dan itu yang terjadi di lapangan Nah itu sih menurut pendapat saya Kalau menurut pendapat kamu gimana? Tulis di kolom komentar pendapat kamu Mari kita sharing tentang bisnis ini Mudah-mudahan ada solusi kedepannya Mudah-mudahan bisnis kita Nah bisnis diserang klotting ini Kedepannya tahun 2024-2025 Bisa meroket lagi seperti dulu Itu yang saya nantikan Itu yang saya tunggu Dan pasti teman-teman disini mengharapkan hal yang sama Jadi tetap bertahan di bisnis ini Jangan menyerah Dan kita nantikan kebangkitan bisnis diserang klotting Di masa yang akan datang